Pemirsa beragam berita pilihan menjadi headline minggu ini kami rangkum dalam Top of the Week. Diduga terjadi pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana, advokasi koalisi masyarakat sipil anti penyiksaan terdiri dari LBH Padang dan Kontras, melaporkan Kapolda Sumatera Barat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Kapolda Sumatera Barat menyatakan siap menghadapi laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas, Polda Sumbar, Kombes Poldwi Sulistiawan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, aparat kepolisian menegaskan tetap melalui proses yang benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini, sampai detik ini Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian, biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri, sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini. Kemudian dari Pusdok ke Spori juga sudah turun. Selain Kapolda Sumber, tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang dan Kontras, juga melaporkan kasat reserse dan kriminal Polresta Padang, serta kanit jatan ras yang sejak awal hingga saat ini melakukan penyidikan kasus tersebut. Dalam pelaporannya, LBH Padang menduga ada pelanggaran etik oleh pihak kepolisian dalam kasus kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.